Garamnya sudah benar-benar larut teman-teman ya Nah selanjutnya kita ambil satu gelas dari sini teman-teman ya Kemudian kita kocorkan berlubang tanamnya satu gelas teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adhaji Channel Plus Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adhaji Channel Terima kasih sudah klik video ini ya Karena dengan klik video ini teman-teman tahu informasi-informasi Tentang pertanian ya khususnya tanaman cabai Oke teman-teman selamat menyaksikan Alhamdulillah teman-teman ya Admin bisa share ke teman-teman semua Untuk update terbaru tanaman CMK Karisma kita Ini testimoni dari pemupukan Uria Tiga hari lalu yang sudah kita kocorkan pada tanaman ini Alhamdulillah pucuknya sudah bagus ya Sudah hijau Nah seperti ini Ini juga cukup bagus teman-teman ya Dan yang itu Yang itu juga bagus perkembangannya Bahkan itu sudah mau muncul cabang Y-nya teman-teman ya Sudah terlihat dari sini Untuk perkembangan terkininya Oke teman-teman Tapi pada video kali ini Admin akan share dulu Cara mengatasi tanaman cabai yang keriting Yuk kita lihat ke sana Ini sepertinya ada gejala Mau keriting teman-teman ya Kita perlu atasi ini Nah teman-teman sebelum mengatasi keriting ya Ini tanaman cabai ya bukan tanaman biasa Untuk tanaman cabai teman-teman ya Betul-betul harus jeli ya Karena tantangan tanaman cabai ini banyak sekali teman-teman ya Nah untuk merawat tanaman cabai Kita perlu bahas dulu penyebab dari keriting teman-teman ya Jadi tidak serta-merta Dalam mengobati cabai keriting ini Cukup dengan ini Atau dengan ini ya Itu gagal paham nantinya Kalau cuma dua ini saja teman-teman ya Karena banyak faktor ya Untuk tanaman cabai keriting ini Nah cabai keriting bisa disebabkan Karena virus ya Virus yang ada di tanah ini Itu juga salah satu penyebab cabai keriting ya Daun cabai keriting Nah untuk selanjutnya Bisa jadi perakaran ini tidak gembur teman-teman ya Karena Kalau akar tidak berkembang dengan baik Maka daun cabai akan keriting Nah itu penyebab yang kedua Nah penyebab yang ketiga teman-teman ya Ini terserang Tungau Trips ya Apits dan lain-lain dan kawan-kawannya Maka Perlu kita Spray menggunakan pesticida Nah kalau untuk punya admin Admin sudah Ada pesticidanya untuk Mengatasi ini Yaitu Demolis Samite ya Akarisida Dan imidacloprid Itu tiga bahan aktif itu Yang akan Kita Aplikasikan ke tanaman ini Rolling Tiga hari sekali ya Teman-teman ya Untuk yang punya tanaman admin ini Nah untuk demolis itu Itu bahan aktif Abamectin ya Untuk bahan aktif Abamectin teman-teman bisa cari Di toko pertanian Banyak yang penting Bahan aktifnya Abamectin Yang Bahan aktifnya Tinggi itu ada Sekarang ya Android Ya Corona juga ada Teman-teman ya Nama itunya Nama produknya Teman-teman ya Nah untuk penyebab selanjutnya Bisa jadi juga Karena musim kemarau Teman-teman ya Karena kalau musim kemarau Tanaman itu Menyesuaikan diri Dengan lingkungan Karena lingkungannya kemarau Maka tanaman cabai Akan mengecil Untuk mempertahankan Hidupnya ya Dan solusinya juga Macam-macam teman-teman ya Kalau misalkan Virus ya Di dalam tanah ini Lalu teman-teman bisa Dengan Dikocor Menggunakan Pesnap Atau dengan yang seperti ini ya Dengan kapur sirih Atau teman-teman bisa Dikocor Dengan Yang sifatnya Insektisida ya Seperti puradan Seperti itu Bisa juga dikocor Beserta Pupuk ya Dikocor pada Media tanam Untuk selanjutnya Misalkan Karena Media tanamnya Padat teman-teman ya Misalkan Di pegunungan itu Biasanya tanam langsung ya Tanpa bedengan seperti ini Tanpa dicangkul Bisa teman-teman Gemburkan media tanamnya Supaya tidak Padat ya Agar perakaran Bisa Berkembang Teman-teman ya Kalau misalkan Disebabkan oleh kutu Teman-teman Spray menggunakan Tadi itu Tiga bahan aktif ya Yaitu Abamectin Imidaclocrit Kalau untuk samite Abin lupa Bahan aktifnya itu apa Yang pasti Samite itu Akarisida Ya teman-teman ya Nah Nah Untuk selanjutnya Teman-teman Kalau terjadi keriting Bisa dispray Menggunakan jet PT ya Dan ke bawah tentu Dipupuk ya teman-teman ya Oke teman-teman Seperti itulah Sharing dari Momen ADJ Channel Semoga membantu Teman-teman ya Ya teman-teman Selanjutnya ya Admin akan Altasi Cabai ini Dengan Garam Dan Kapur sirih Teman-teman ya Yang mana Kapur sirih ini Ini berfungsi Triple Menurut admin ya Dan garam juga Berfungsi double Nah Kita bahas dulu Yang garam teman-teman ya Nah Garam ini Kenapa berfungsi double Yang pertama Berfungsi sebagai pupuk ya Garam ini berfungsi sebagai pupuk Yang seharusnya sih Bukan garam beriodium Teman-teman ya Tapi garam grosok Tapi disini Tidak ada garam grosok Atau garam grosok Admin gunakan garam ini saja ya Nah Garam ini berfungsi sebagai pupuk Yang mana Garam ini termasuknya Natrium Ya Dan juga ada Klor ya Ada klorida Teman-teman ya Ada Kalium Nah itu satu ya Ini berfungsi sebagai pupuk Dan yang kedua Ini juga sebagai bakterisida Yang mana Garam itu adalah Toxic teman-teman ya Garam itu sama dengan racun Kenapa kau bisa jadi racun Misalkan teman-teman ya Garam ini teman-teman Rebus sampai lama Ya Dan itu akan menjadi racun Nah itu Jadi Hampir semua orang sudah tahu ya Garam ini sebetulnya adalah racun Kalau kebanyakan Atau kalau direbus Yang Lama Ya Nah jadi masuk akal Ketika Kita mengocor Tanaman ini dengan garam Sehingga Virus-virus yang ada pada tanah ini Akan mati dengan Dikocor Garam Teman-teman ya Nah selanjutnya Kapur sirih Teman-teman ya Kenapa kok keriting Diobati dengan kapur sirih Nah admin Sebelumnya Berterima kasih dulu ya Kepada Mas P.I. Tetangga admin Di Desa Padang Cermin Ini ya Kecamatan Padang Cermin Pesawaran Lampung Yang mana dulu Admin Mendapatkan resep ini Dari Mas P.I. Atau pemilik akun Dari sahabat Tani P.C. Obati katanya Kalau untuk Cabai keriting ini Dengan kapur sirih Direndam Lalu dikocorkan Dan Alhamdulillah Teman-teman ya Admin mengamalkan ilmunya Alhamdulillah Pernah sembuh ya Tanaman cabai Yang pucuknya Menghitam Waktu itu Menghitam itu Ya mati pucuknya Lalu Admin Kocorkan menggunakan ini Alhamdulillah Sembuh Makanya Sebagai rasa Terima kasih Admin Kepada Saudara P.I. Atau pemilik akun Sahabat Tani P.C. Admin akan bagikan Kembali Ke teman-teman Petani semua Supaya Para petani lain Juga mendapatkan Kesembuhan Dari Tanaman cabai Yang bermasalah Dengan Kapur sirih Oke teman-teman Seperti itu Untuk Testimoni Admin Awal mula Menggunakan Kapur sirih Nah fungsi-fungsi Dari kapur sirih ini Kita akan Bahas disana Teman-teman ya Karena disana Admin juga sudah Membuat Racikan Untuk kapur sirih Ini sendiri Yang Videonya juga sudah Admin Upload Pada video Dua hari lalu Teman-teman ya Dan silahkan Teman-teman Cek pada video ini Untuk pembuatan Dari Kapur sirih Ini Nah teman-teman Kita Jangan berlama-lama Kita langsung saja Ke sana Teman-teman ya Untuk Melihat Racikan ininya Dan untuk Melihat tips-tips Untuk membuat Pupuk dari Kapur sirih Ini Nah teman-teman Inilah pupuk Yang kita buat Waktu itu Kalsium nitrat Buatan sendiri Kita akan Lihat bersama-sama Seperti apa Bentuknya Yuk Nah teman-teman Seperti ini Bentuknya Pupuk kalsium nitrat Kita Nah Bagi teman-teman Yang mungkin saja Ada satu dua orang Yang Belum yakin Ketika bakteri Dicampur dengan Kapur Apakah masih hidup Bisa teman-teman Lihat ya Pada ujung-ujung Dari ini Dari cairan ini Ada warna hijau Dan di tengah Ada Warna putih Nah ini Ini warna putih Nah ini juga warna putih Ini warna putih Ini warna putih Itu menunjukkan Ada bakteri Yang masih hidup Pada Air kapur ini Nah teman-teman ya Sebelum kita bahas Mengobati keriting Dan ke pemupukan Admin akan Ambil dulu itu Cairan dari situ Untuk Admin fungsikan Sebagai Insektisida Dan fungisida Ini ya Selain pesticida Juga masih berfungsi Sebagai pupuk Jadi Kalau misalkan Teman-teman Mau Spray juga bisa Teman-teman Ambil Satu gelas Dari sini Lalu Masukkan Kedalam Tengki 15 liter Air Campur air Lagi 15 liter Dan teman-teman Spraykan Pagi hari Itu untuk Fungsi pupuk Spray Pada Tanaman Dari Air Rendaman Kapur Ini Nah Admin Kasih resep Ke teman-teman Semua Untuk Fungsi yang Pertama Tadi itu Pupuk Untuk Merangsang Bunga Dan Supaya Bunga tidak Rontok Atau Bakal Buah Tidak Rontok Itu Fungsi yang Pertama Nah Fungsi yang Kedua Teman-teman Bisa Gunakan Sebagai Insektisida Dengan Dicampurkan Ini Teman-teman Nanti Teman-teman Sepraikan Dari sini 100 ml Lalu Dari sini Teman-teman Gunakan 200 ml Atau 1 gelas Per 15 liter Air Lalu Teman-teman Sepraikan Pada Tanaman Kalau Fungsinya Untuk Insektisida Teman-teman Sepraikan Sore hari Pada Tanaman Yang sudah Berbunga Dan Berbuah Ingat Untuk Insektisida Dari Air Rendaman Kapur Ini Dan Juga Dari Air Rendaman Tembakau Ini Teman-teman Sepraikan Sore hari Pada Tanaman Berbunga Dan Berbuah Nah Untuk Selanjutnya Tambahkan Dengan Kunyit Fungsinya Untuk Pungisida Nah Untuk Yang Pungisida Ini Parut Ini Satu Kilo Lalu Air Ini Sepuluh Liter Kita Remas Remas Kita Aduk Kita Saring Dan Itu Fungsinya Untuk Bakterisida Ataupun Pungisida Teman-teman Nah Kalau Teman-teman Pengen Membuat Bentuknya Seperti Ini Ini Biasa Dibuat Ngecat Pagar Atau Ngecat Rumah Zaman Dulu Sering Ngecat Pakai Itu Teman-teman Nah Untuk Ngebahas Yang Sebagai Kupuk Tadi Kalsium Nitrat Itu Untuk Ini Supaya Pupuknya Itu Cepat Diserap Tanaman Itu Fungsinya Kita Menitratkan Dari Pupuk Kalsium Yang Dari Kapur Nah Pada Video Kali Ini Admin Akan Sharing Proses Pemupukannya Untuk Usia Timun Suri Ini 35 Hari Setelah Tanam Kurang Lebih Dari Biji Nah Fungsinya Admin Kocor Ini Untuk Ini Teman Teman Memperbesar Batang Timun Suri Teman 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 Bisa Saksikan Alhamdulillah Teman 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 Ini Waktu Itu Kayaknya Mau Kerdil Tapi Untuk Besarnya Sekarang Sudah Seperti Ini Teman Teman Sudah Hampir Mirip Dengan Bell Point Ini Ini Menjadi Tanda Bahwa Tanaman timun suri ini akan tumbuh normal Karena kalau kita mau menginginkan timun suri itu buahnya besar Maka kita harus besarkan dulu batangnya Jadi tidak masuk akal Kalau kita ingin buah besar sementara batangnya kecil itu tidak masuk akal Kecuali tanaman semangka Kalau tanaman semangka memang batangnya kecil buahnya besar Nah untuk pupuknya Admin akan tambahkan dengan ini SP36 4 kg Yang mana waktu itu kita sudah memupuk dengan total 5 kg Kali ini kita akan tambahkan dari 5 kg menjadi 6 kg Dari sini 2 kg Karena kapur ini 2 kg Lalu kita akan tambahkan dengan SP36 4 kg Jadi untuk pemupukan kocor yang ketiga ini Kita menggunakan pupuk 6 kg per 800 pohon teman-teman ya Untuk yang penasaran dengan obat keriting pada tanaman cabai dengan kapur dan garam Alvin akan berikan resepnya Nah teman-teman ini resep dari petani ya Dari petani langsung ya Bukan dari google Kita ambil garam Kalau bisa emang garam gerosok teman-teman ya Kita ambil 1 sendok garam teman-teman Kita ambil 1 sendok garam Lalu kita masukkan ke dalam ember Nah Kalau teman-teman Belum punya rendaman seperti itu Teman-teman rendam Kapur sirih ini Kedalam bak 30 liter Isi air hujan teman-teman ya Yang bagus itu pakai air hujan Kita ambil dari situ 1 gelas teman-teman ya Dari rendaman ini Ini bisa disimpan 3 hari atau 7 hari Rendaman ini ya teman-teman ya Untuk membuat pupuk teman-teman ya Nah seperti ini Untuk airnya Nah lalu kita masukkan ke ember yang ada garamnya tadi teman-teman ya 1 gelas Nah seperti ini Kita aduk teman-teman ya Garamnya ini supaya larut Dicampur dengan Air rendaman kapur tadi teman-teman ya Nah untuk selanjutnya Kita tambahkan air teman-teman ya Di ember ini Sampai ember ini penuh teman-teman ya Kemudian kita aduk teman-teman ya Kita aduk sampai Garamnya benar-benar larut Bersama air teman-teman ya Oke teman-teman Sambil menunggu itu larut ya Admin akan Campurkan dulu Air rendaman kapur itu Dengan pospat ya Supaya jadi kalsium pospat teman-teman ya Ini 4 kg ya Untuk SP36 nya Setelah Selanjutnya kita tambah lagi dengan air ya Sampai ini Oke teman-teman Seperti itu ya Untuk membuat pupuk kalsium pospat Nah untuk dosisnya nanti Kita ambil dari situ 1 gelas Lalu kita masukkan ke ember 10 liter Dan isi air 10 liter Lalu kita kocorkan per lubang tanamnya 1 gelas Nah ini Kita akan tutup dulu Karena proses pemupukannya Nanti sore teman-teman ya Untuk pengocorannya Admin rasa video ini mewakili Untuk proses Pemupukan Dan mulai berbuah Oke kita langsung Ke proses Pengobatan tanaman cabai Yang ada gejala keriting Kita akan obati dengan itu Cairan Dari Air Rendaman kapur Dan Garam Teman-teman ya Yuk kita langsung ke lokasi Teman-teman ya Lokasinya disana Oke teman-teman Alhamdulillah Garamnya sudah Benar-benar larut Teman-teman ya Nah selanjutnya Kita ambil Satu gelas Dari sini teman-teman ya Kemudian Kita kocorkan Per lubang tanamnya Satu gelas Teman-teman ya Nah Sebaiknya Ini aplikasi seperti ini Ini sore hari Teman-teman ya Jadi dengan mengocorkan Cairan ini Teman-teman sudah Punya tiga keuntungan Yang pertama Sebagai Pupuk Yang kedua Sebagai Insektisida Yang ketiga Sebagai Pungisida Sestomik Yang kita aplikasikan Pada tanaman cabai Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga video ini Bermanfaat Dan kalau teman-teman Rasa video ini bagus Silahkan teman-teman Bagikan ke Sahabat tani yang lainnya Supaya Sahabat tani yang lainnya Mendapatkan edukasi Yang Bagus Untuk tanaman cabai Dan ini Testimoni Untuk Pengumpukan urea Ini tiga hari Setelah dikocor urea Alhamdulillah Tanaman cabainya Baik-baik saja Dan bahkan Lebih bagus Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sub indo by broth3rmax